Pertanyaan, apakah boleh dan sah jama' sholat di rumah tidak bepergian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma bu'ad. Saudaraku ka muslimin wal muslimat. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesihatan, sihat, walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpar wa harta yang barokah. Menjadikan anak-anaknya anak-anak yang surih dan surihah. Duriyahnya duriyah yang toyibah hidupnya sukses, bahagia dan selamat. Di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Saudaraku ka muslimin wal muslimat menanggapi pertanyaan tentang sholat jama'at. Sholat jama'at dilakukan di rumah. Apakah boleh dan sah? Jawaban kami adalah boleh dan sah. Jadi menjama'at sholat di rumah tidak bepergian itu boleh dan sah. Karena syaratnya jama'at dengan syaratnya kosor itu berbeda. Jadi ini harus dibedakan antara jama'at dan kosor. Jadi jama'at dan kosor itu dua hal yang berbeda. Nah ini kadang-kadang orang memahami syarat-syarat jama'at dan kosor itu dianggap sama. Tidak. Cobalah kita perhatikan di dalam kitab kecil yang tipis yaitu kitab Matan Goya Watakrib. Jadi boleh bagi orang yang hadir tidak bepergian. Tapi ini dengan syarat di dalam keadaan hujan. Tetapi kalau menurut madhab yang lain, menurut ulama' yang lain tidak harus hujan. Jadi walaupun tidak hujan, asalkan ada hajat kebutuhan begitu ya. Ada hajat kebutuhan. Misalnya nih pernikahan yang sangat repot. Kemudian ada kematian yang sangat repot. Kemudian ada rapat-rapat penting. Kemudian misalnya nih ada berbagai macam hajat. Yang dia tidak menjadikan adat kebiasaan. Jadi syaratnya kalau menurut Imam An-Nawawi itu tidak boleh dijadikan adat kebiasaan. Jadi boleh menjamak sholat di rumah, asalkan jangan setiap hari begitu. Jangan setiap saat. Jangan dijadikan sebagai adat kebiasaan. Walaupun tidak hujan, tidak. Kalau ada pun di dalam kitab Matan Goya Watakrib ini, syaratnya harus hujan nih. Ayyajma'ah oleh sekiranya mengumpulkan, menjamak oleh seseorang bina humah di antara keduanya. Yaitu di antara sholat duhur dan asal. Dan di antara sholat maghrib dan isa. Fi waktil ulah. Di dalam waktu yang pertama. Ini menurut kitab Matan Goya Watakrib. Itu waktu yang pertama. Dalam kitab-kitab yang lain bebas. Tidak harus waktu pertama gitu ya. Min humah dari keduanya. Dasar dalilnya suhih riwayat imam muslim dari Ibn Abbas. Andi Ibn Abbas yang radiyallahu anhu maqal. Telah diruwayatkan dari Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhu maqala. Telah berkata oleh Sayyidina Ibn Abbas. Jama'ah Rasulullah s.a.w. jama'ah telah mengumpulkan. Telah mengumpulkan Rasulullah oleh Rasulullah s.a.w. Bina duri wal asli di antara duhur dan asar. Antara duhur dan asar. Wal maghrib wal isya'i. Dan di antara maghrib dan isya' bil madinati. Di kota madinah al-munawarah. Min gairu khawfin wala maturin. Nah ini keterangan hadis suhih ini. Min gairu khawfin dari tanpa adanya rasa takut. Tanpa ada ketakutan. Walam maturin dan juga tanpa ada hujan. Jadi kalau menurut misalnya kitab Matanquay wa Taqrib. Imam Mabush Ujib mengatakan. Wa yajujulah hadiri fil maturi ayya jma'ah. Jadi ada syarat matur hujan. Tetapi menurut redaksi hadisnya. Min gairu khawfin walam maturin. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Faqih lalibni Abbasin lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas radiyallahu manahumma. Ma'arada ila dhalik. Apa yang menginginkan oleh Rasulullah ila dhalika kepada hal itu. Apa maksudnya Rasulullah SAW mengumpulkan solat duhur nasar. Maghrib dan isya' di kota madinah. Tanpa ada rasa takut dan tanpa ada hujan. Apa maksudnya? Berkata oleh Sayyidina Ibn Abbas. Arada ala yukhrija ummatahu. Arada menginginkan oleh Rasulullah. Alla yukhrija. Pada sekiranya tidak mengeluarkan oleh yukhrija. Alla yukhrija pada sekiranya tidak memberatkan oleh Rasulullah ummatahu pada umatnya. Ini kalau pakai ha' ya. La haraj ini. Ada yang pakai khaw. La yukhrija tidak mengeluarkan. Kalau pakai khaw. Ummatahu pada umatnya. Akhrajahu muslimun. Akhrajah telah mengeluarkan hubana hadis muslimun oleh memuslim. Nomor hadis 705. Jadi redaksi hadis dari Sayyidina Ibn Abbas ini diriwayatkan. Mutanawwi'atul lafati. Atau alfad. Mutawunatul alfadi. Malafadnya bermacam-macam. Kita bisa lihat juga dalam hadis yang lain. An-Abdillah ibn Abbas. Telah diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhu. Boleh berkata. Salah Rasulullah SAW ad-Duhur wal-Asra jami'an bil-Madinati. Telah sholat oleh Rasulullah SAW ad-Duhur pada surat Duhur wal-Asra dan pada surat Asar jami'an. Dalam keadaan kumpul mengumpulkan seluruhnya. Duhur dan Asar bil-Madinati di kota Madinah. Ini kalau tadi. Ini redaksinya wal-Asra jami'an bil-Madinati di dalam selain takut wal-Asra jami'an dan juga tidak ada bepergian. Jadi redaksi ini wal-Asra jami'an. Tanpa bepergian pun juga bisa menjamat sholat. Qaula Abu Zubairi telah berkata oleh Abu Zubair. Fasa'altu Sa'id dan lalu bertanya oleh saya kepada Sa'id. Lima fa'ala darika. Mengapa mengerjakan oleh Rasulullah darika pada itu? Fakaula lalu berkata oleh Sa'id. Sa'altu Ibn Abbasin kamasa'al tani. Telah bertanya oleh saya kepada Ibn Abbas. Radiyallahu anhu ma'am kamasa'al tani. Sebagaimana telah bertanya oleh engkau'ni kepada Kuwahi Abu Zubair. Fakaula lalu berkata oleh Ibn Abbas. Arada Allah yukhrija ahaddan min umatihi. Mengendaki oleh Rasulullah s.a.w. agar tidak memberatkan. Ahaddan pada seorang pun min umatihi dari umatnya Rasulullah. Akhraja muslimun. Akhraja telah mengeluarkan hubadah hadis muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 705. Dan dalam redaksi Imam Bukhari begini. Wa'ali Ibn Abbasin radiyallahu anhu ma'an dan Nabiya s.a.w. Sala bin Madinati sab'an wa'thamanian. Dan telah diriwatkan dari Sayyidina Ibn Abbas radiyallahu anhu ma'an bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w. Sala yaitu solat oleh Nabi bin Madinati di kota Madinati sab'an pada 7 rokaat. Berarti 7 rokaat itu antara Maghrib dan Isya' wa'thamanian dan 8 rokaat. Berarti duhur dan asar. Az-Duhra wal-Asra pada duhur dan asar. Jadi jelas Bahwa menjama solat di rumah Tanpa ada rasa takut Tanpa hujan Dan tanpa adanya Safar itu boleh Oleh sebetulah Bedakan antara Sarat-sarat menjama solat dengan Sarat-sarat kosor Kalau kosor wajib ada safar Harus ada bepergian Jaraknya juga harus minimal Lebih dari 80-80 km Tidak maksiat dan seterusnya Tetapi kalau jama itu Boleh di rumah Misalnya nih ada orang yang ingin bepergian Menjama solat di rumah Solatnya solat apa namanya Jama taktim Boleh tuhur sama asar dilakukan di rumah Boleh Kemudian misalnya mau bepergian Antara maghrib dan isyak So yaudah kita solat dulu lah maghrib Setelah itu berdi langsung isyak Boleh Boleh Ya Misalnya nih Ada orang yang sekarang Datang dari bepergian Datang sampai ke rumah Sudah terlanjur masuk ke balatnya Ke negerinya Boleh gak Menjama solat di rumah Boleh Asalkan nih Kalau memang Jamaatnya itu Jamaat takhir Saratnya dia harus Saat kalah masuk waktu awal Itu sudah niat Jamaat takhir Itu terhitung Ada tidak kodok Demikian jawaban kami Wallahu ta'ala A'lamu biswab Selamat menikmati